Halo teman-teman, balik lagi di EZMotor Channel dan kali ini saya ada unit Triton 2012 ya. Ini Tritonnya langka, ini karena menggunakan transmisi Matic, ini tipe Exit berwarna hitam. Dan ini mobil lagi dijual dengan harga Rp. 255.000.000 Nego. Dan unitnya ini ada di MBM, MBM Pekanbaru Jalan SM Amin. Bagi teman-teman yang lagi nyari Triton atau lagi butuh double cabin, bisa banget hubungi nomor di bawah. Dan kita hari ini akan mengulas unit ini secara detail. Dan bagi teman-teman juga yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like, di komen, dan di share. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih, yang belum monggo bantu channel ini agar lebih baik ke depannya untuk menghadirkan review-review mobil selanjutnya. Oke, simak terus video ini sampai habis. Terima kasih telah menonton! Ini dia nih unitnya, Mitsubishi Triton Exit 2012 yang Matic. Ini dari depan dia sudah pakai lampu ini ya, kristal multi reflektor, tapi ini sudah diganti LED. Terus juga ada lampu sen di pinggir dan di bawahnya ada lampu fog lamp yang belum LED. Dari depan dia pakai ciri khas Mitsubishi jaman itu, dan ini logonya dia sudah pakai yang silver nih teman-teman, bukan yang merah lagi. Ini ada grill honeycomb, kemudian di bawah juga ada underguard. Nah, ini juga plat B mobilnya. Tapi dia bedarnya sama Pajero Sport, dia nggak punya headlamp washer di depan. Nah, ini mesinnya. Nah, ini teman-teman mesinnya. Ini sudah berhasil kebuka. Ini pakai yang 4D56, 2500 cc. Common rail di ID high power. Dia tuh naganya sama kayak Pajero Sport, 176 horsepower dan torsinya 350 Nm. Ini sudah pakai ruang mesin, kemudian sudah dicat juga. Terus juga ini ruang mesinnya tapi agak kotor ya. Ini kalau di detailing, ini makin rapih nih. Juga di sini dia pakai aki amaron. Di sini ruang mesinnya, dan di situ ada untuk ABS-nya. Dan Tritonnya tentunya, karena di double cabin jadi intake-nya tinggi. Nah, kemudian kita berlanjut ke samping. Di sini sudah pakai over fender. Aslinya dia kalau nggak salah warnanya silver. Ini di-stickerin di blackout. Sampai tadi grill-nya juga. Terus dia juga pakai velek yang di blackout. Aslinya silver, pakai band. Dweller AT Bridgestone dengan ukuran 265-70R16. Sand defender. Kemudian spionnya juga sudah pakai yang chrome. Di samping ditambah decal, triton, dan ada footstep. Serta side body molding. Di atas ada talang air, dan ini untuk antenanya. Belum yang surfing. Nah, ini untuk handle-nya dia model tarik. Dan dia juga sudah di blackout. Untuk kuncinya, teman-teman. Dia menyatu dengan remote seperti ini. Ini menyatu dengan remote dengan logo Mitsubishi. Kita buka. Ini door trim-nya masih plastik semua. Ada aksen silver. Ada power window. Terus juga ada window block. Ini untuk auto-nya ya. Kemudian ada electric mirror. Tapi belum pakai electric retract. Ini saya colok dulu. Kita masuk dulu ya. Ini dia. Ini dia untuk dashboard-nya. untuk speedometer-nya. Dia pakai MID di tengah. Dia ada trip A, trip B. Terus juga odometer. Nah, di samping dia ada takometer dan tengahnya ada speedometer. Ini klaksona seperti ini. Masih standar. Nah, yang sudah dirubah. Ini dia pakai head unit Orca Android. di sini dia sudah diganti. Dan di bawahnya ada head unit lagi nih, teman-teman. Nah, karena dia tipe exit. Dia AC-nya sudah auto. Meskipun ini puter-puteran. Tapi ini sudah pakai climate angka digital. Kemudian di sini ada ada untuk lampu hazard. Di atasnya juga ada untuk AC. Ini tengahnya pakai kisi-kisi silver ya. Di bawah ada single beam head unit. Ini nggak tahu nyala apa nggak. Di bawahnya ada socket lighter. Dan ini ya. Untuk transmisinya. Matic. Dan yang ini untuk four-wheel drive-nya. Nah, ini di bagian 2H. Di tengah. Dia ada konsol tengah. 2 level. Nah. Ada rentangan model otot. Ada asbak nih. Dan kemudian AC-nya dia sudah ya tadi ya. Lengkap dengan arah semburan ke front defogger. Di bagian sini ada untuk storage. Ada dual SRS airbag. Ada spion tengah. Sudah ada night. Ada lampu baca. Model bohlam. Dan di sini untuk tempat kacamata. Nah, bedanya sama Pajero Sport. dia nggak punya sunroof ya, teman-teman. Langsung aja ya. Ini joknya juga sudah pakai bahan kulit. Dan juga bisa head adjuster. Ini ada speaker. Kita matiin dulu lampunya. Oh iya. Ini kita coba nyalakan. Dan di sini ada iluminasi untuk untuk kuncinya. Oke. Ini tak nyalakan ya, Bang. Nah, ini ya. Mesinnya masih alus banget getarannya. Ini dia. Pusinnya. Dan sembari ke belakang. Di sini door trimnya masih hard plastic. Ada lampu belakang untuk di bagian door trim. Dan di sini ada speaker. Belakangnya juga sudah jok kulit. Tapi kayaknya ini red trim ya. soalnya ada stitching merahnya ini. Dan di belakang ini ada armrest nih. Cuma agak licin. Di belakang dan ini ada dua headrest. Tapi hand grip di sana lepas ya teman-teman. Nah, yang ini ada nih. Ini dia. Triton. Karena di double cabin dia pakai pair daun. Nggak kayak Navara yang pakai pair keong ya. Di belakang remnya masih tromol sayangnya. Ini dia desain belakangnya. pakai lampunya. Model ciri khas triton bulat. Dan tadi ya ciri khas triton ada j-line-nya. Ini untuk bumper belakangnya. Di sini ada third brake stop lamp. Kemudian ini ada beberapa emblem yang lepas di teman-teman. Nah, ini dia. Ini ada untuk tanki solar. Ini ya, sama ya. Oh iya, sama tadi di tengah ada lampu baca ya. Nah, ini door trimnya. Ini kita singkat aja ya teman-teman seolah udah mau maghrib nih. Nah, oke. Begitu teman-teman untuk review tritonnya. Bagi yang berminat tinggal langsung kotak nomernya di bawah. Nah, begitu teman-teman reviewnya untuk teman-teman atau yang lagi butuh double cabin atau yang lagi nyari double cabin bisa banget ngambil unit ini ya. Dan juga bagi yang mau ngambil nomor teleponnya ada di bawah dan harga yang tadi disebutkan itu juga bisa nego banget teman-teman. Dan bagi teman-teman yang udah menyaksikan sampai habis saya ucapkan terima kasih. yang like, comment dan subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Yang belum ayo jangan malu-malu untuk di subscribe terus channel ini agar ke depannya makin lebih baik untuk menghadirkan review-review mobil khususnya di Pekanbaru. Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa!